Sahabat Guru Gesang, mari kita ngaji dan belajar setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Tapi apa yang ngomong, isin. Aku kan enggak nabi, ngomong terserang aja. Wajib sopan, wajib benar. Kalau kan enggak wajib benar. Kita ngomong lagi. Ke ulama, ke ulama, ke ulama, ke bingung. Kalau orang soleh mertamu dengan aku, tak ada jagungan asik, khawatir ganggu di niling pengeram. Naksing tamu kuras soleh, aku kurungo hadaya nih. Hadaya ngomongan ngalur ngidul, sehingga aku dirah paham maksudnya iya. Ya misalnya ke ulama, latihan, buat pangkat, buat duanya. Di suami tiang kembali dari bupati. Aku diwinkan nafsu kembali dari bupati. Kau di suami orang, nyaluk dari bupati. Bagaimana orang di pang lorong. Panges lu nih, kus kersanik pangkulah dari bupati. Aku si tak beraduwe, kok malam. Bagaimana orang bingung ada buur, kok malah di. Bagaimana takoi, kulah ini utang-kulah ke 1 juta. Aku ingin sakit nyawur dong. Lu ngaku tiutang 6 juta, bisa nyawur bura. Ya, ini udah tiutang 6 juta, bisa nyawur. Kau dilapori orang di utang 1 juta. Paklah banyak noreksonya. Bagaimana orang bingung sama nabi. Ngomong ngalur gitu lu. Ya, saya ingin sakit nyawur. Ya, saya ingin sakit nyawur. Ini bahwa bek itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang. Terakhir saat dapat jawaban itu. Tidak di kitab ekonomi, tapi di kitab filyatul awliya. Tengfado ini Abdirrohman bin Auf. Ternyata di antara Fadilai beliau jadi orang kaya raya. Mereka tiap bek ini, kenapa? Kes. Nangis kalau sujud-sukur. Sopunan kalau buat. Akhirnya kalau ngaji tak terang. Lu ngaji sadar. Loh, itu mudah 1 juta, kes itu menangan. Ada gangem kes lho. Sengmari orang kebodoh ini, barang di gawang. Semelang kan? Bagaimana orang ini masih mesum, dada yakin ya? Bagaimana multi-level, malah-malah. Ada kanan-kiri, wawin, macam-macam. Masukur katerakarul. Masukur katerakarul, bang. Aku ada pengalaman, kan. Aku adalah peneliti roh kabin. Aku harus kiai dirayu, bila-bila balik, ada kus. Waduh, itu kata-kata. Aku paling jawabannya. Jadi harus ngerti prospek, ngajak aku lakonik yang mbak maun. Aku... Mohon sama saya yakin, benderi pangeran, wa ahalawul biya. Bagaimana orang-orang bergabung ke A.B. Terus bukti ada yang bergabung, ada prospek ini bang Riba. Tutup Riba. Mereka ada ke bisnis paling tidak prospek. Masa ini orang Islam males. Baik, senangannya Riba. Akhirnya Riba. Aku unggul di bang. Baik. Akhirnya Riba. Dikaram ada keberatan. Gara-gara secara lahir. Lepas. Terus bukti ada kebanyakan. Inna lillahi wab inna ilahi wab. Tapi ngomong Islam udah gelap mikir katusnya ini. Jadi gerakan, berkes. Ada kes yang ada. Berkes. Menang. Masa pokoknya kesnya menang. Faham ya? Dilatai. Ya dilatai. Ya dilatai. Itu masih ide. Paling gak kita ngerti. Kulfalillah. Kulhujatul. Balaik. Allah itu punya argumentasi yang gak terbantahkan. Baik dalam bab Tauhid maupun dalam bab ekonomi. Itu mau kita kuduyakin. Enul yakin. Nakbek itu luwek prospek. Dilibangkan apa? Ya. Faham gitu. Terus kalau suwan. Maka ngaji ku bil ilmi. Yang khusuk ya benda atau khusuk wajib buku bermati. Tapi tidak oleh fatwa. Rauh dan Allah. Fatwa. Semeneng air. Rauh. 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 Jadi barokai meluyorku penting. Rauh apa? Rauh perbandingan. Rauh perbandingan. Mbah-Mbah Nabi ini terpelajar. Maka seneng meluyorku. Maka disebut. Sumiyabikusoyen. Lita khosi. Vibila dikudu atal khosiyya. Diharani khosiyenu. Maknanya khosiyenu. Aduh. Diharani Mbah kusoy. Maka seneng ini keluyuran. Aduh. Akhirnya dia pembanti. Ketika dia pembanti terus ngerti. Kaum ati disiksa manggonek ini. Mulanya disiak ada orang. Saiki mati kabih. Terus orang garani khadro. Mbah. Mbah. Pas Quran cerita kaum. Aduh gak janggal panjangku ini. Kampung mati. Mbah. 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 sebabnya ada orang yang membuat orang yang hukumnya sekarang lho kok ada, iya iya ada sekarang maksudnya kita bisa buka jeruk-jeruk jadi baru kayak orang luyur akhirnya Islam untuk itu aja terus tiang-tiang samar kan orang luyur tentukan kata sabaya Sunan Ampel, Ibrahim Assamarkand tiang demak bintara orang luyur ada bayolali, ada seragen, ada tingkir akhirnya orang Islam ini juga sama jadi orang sholah di yuhud, di tengok-tengok ngomong wiritan untuk tutup Islam ayo saya ke istamana di Amerika di Australia baru kayak mahasiswa-mahasiswa masih ada gaya nih ini juga di Australia di komunitas Mejid di Belanda yuk mulai rasuah gede ini biasa kayak orang-orang, katut orang barat ya katut yang katut bahan yang buatan ke buatan ya katut itu ya mungkin tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin di ulamak milih yang khususnudzoni sepada mungkin milih yang khususnudzoni tapi yang lainnya kena di khususnudzoni waham gak? itu kan betul waham gak? yang lainnya kena di khususnudzoni kita untuk pelajar kan butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar lainnya mesum jaman yang lokalnya sama yang pacaran aja kok ujuk kuliah di barat waduh kanis inalillah wainah ilahi tapi yang di Indonesia itu aktivis Mejid terus ngeringgu jenggot khusus wah, cara Mustafa kalau pamit keluar dari Amerika aku langsung menele yakin ya gak mungkin Mustafa selingguh segelam soh hahahaha wah, mesti ini nyusoklah tetep gaito reka aku yakin gak gaito kau reka lu nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel itu lo kata yang kenal itu kayak biasa ngundang santri-santri kampung Ampel koreen yang betul Islam di Australia yang jadi kampung Ampel yang putih di Afrika di Afrika di Afrika putih di Selatan waduh ini baru kayak tiang-tiang lu itu di Malaysia di Sayyid Abdur Rahman yang ngelahir di Siti Memunah di Kersiq ini itu yang luyur akhirnya di Malaysia itu ini yang luyur itu barokah asal benar barokah ini diantara sifatnya yang ngapain itu Atta Ibunal Abidunal Hamidunas Sa'ihun Sa'ihun maknanya setukang siyaka siyaka itu kluyuran tapi mulai ini kluyuran itu apa? mulai kecuali di tegdir itu mulai ya no di tegdir yang mulai kecuali Shoko kan di tegdir itu mulai tapi kan bukteknya barokah hati ini yang nganti barokah islam di Indonesia ketika orang mulai terah barokah alaikum perkara jadi jadi ku duro ya termasuk alamat yang ngapain itu siyaka fil arti ini apa? siyaka fil arti Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah ibu yuran Ibrahim itu yang Palestina diutus Allah mora mecca itu tindak mereka dikali alamat yang dikali Ka'bah itu roh buatin fil arti pokoknya ada tebing, ada gunung terus cekungan paling bawah itu dikali Ka'bah ibrahim karena Ka'bah itu dihargai biwadin wiritisaren wadin maknanya apa? jurang karena cekungan paling bawah mulai ada masuk akal kalau Ka'bah itu ada zam zam karena cekungan paling bawah Allah tidak ada ada mujizat tanpa rasional tetap Ka'bah itu ada rasional ada zam 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 mereka cekungannya paling bawah bahwa maknanya disebut ini askantumindriyati biwadin wadin mana ada? jurang jadi ini sebut dikali pokoknya ada yang 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 ada jadi ini Nabi Adam Tawaf yang ada yang ada yang ada yang ada ini itu Ka'bah terus era Ibrahim akan dibangun di Kyiwatu maknanya Ibrahim berbeda dengan Ka'bah untuk memulai yang dibangun dengan kini Bagaimana dengan orang-orang, orang-orang itu kluyuran, itu boleh Gara-gara orang-orang terus, orang-orang kata, terus suku juruh mengerti orang-orang Terus, orang-orang, kalian Siti Hajar, manggil meriku Lani Ziriyae Nabi Ismail, sangka mertua, orang-orang, diang-orang, terus lahir bangsa orang-orang Bangsa Mekah, bangsa Mekah, mbak-bapaknya seneng kluyur, akhirnya ada kluyuran Kluyuran atau ariha Ilyak ketemu yang-orang ahli kitab, yang muncul di Nayib akhir zaman Termasuk Abi Sofyan, yang ketuanya yang mengapir, ketemu Heraklius di Tako aku itu ngipi ada penguasa sunat ini ada hadis Bukhari sampai ada hadis Bukhari jesu tunggal alamatin Nubuwa ada roja itu sunat tak takoknya orang Yahudi itu yang sunat itu orang Yahudi tapi itu gak orang Yahudi tak kok ada bersufkan aku orang Arab itu sunat orang Arab itu sederhana mesti ada sunat karena sunat itu tradisinya Nabi Sinten buat nganggil asr ya Nabi Ibrahim kaya-kaya ini gak cerita dari ngangguna kok kapa aja saka kalau ngangguna caro saniki nganggil asr nah terus di takoknya Nabi Isofya aku setuju banget dengan Imam Bukhari tanya jawabnya gini ini kalau cerita nganggap tambah iman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takoknya Hiroku ngeten apa orang Arab itu sunat khitan iya setakok apa betul di daerah kamu ada orang si Yes Umu mengklaim bahwa dia itu Nabi na'am iya tefa nasabuhu fikum bagaimana nasabnya di kamu wa minaduhu syar dia nasabnya terbaik diantara kita terus setelah dia ngaku Nabi itu yang ikut siapa yaitu afauna orang-orang bawan kita tambah banyak apa tambah sedikit tambah banyak terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak enggak banyak enggak terus tanya terus zaman sebelum ngaku Nabi pernah bodoni kan cana itu orang enggak enggak pernah sebelum jadi Nabi tidak tahu bodoni apa jawabannya Hiroklu yaitu pasti Nabi akhir makanya Abu Sofyan itu iman sejati zaman cuma dia ini sebagai presiden kura sisir iman nanti ini buktinya enggak enggak bener terus bener terus enggak perang enggak menang ya kadang menang yang baik kadang menang Allah Alharbu Benana Sijal Sijal itu kadang menang dia kadang menang kita setelah semua pertanyaan dijawab terus Hiroklu meruntutkan satu-satu bahwa pendapat anda dia orang punya nasab ya oke semua Nabi pasti dari keluarga bernasab terus pengikut Nabi kata kamu orang du'afa itu betul ciri khas Nabi itu pertama diikuti kaum apa du'afa terus dia enggak pernah bohong sebelum jadi Nabi ya itu semuanya Nabi begitu enggak boleh bohong sebelum jadi Nabi apalagi setelahnya terus kamu saya tanya apakah bapaknya seorang raja kamu jawab tidak andai kan dia anak seorang raja pasti saya komentari rojulun nyatlu bumul ke abih dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya pian pertanyaan terus apakah dia kalau perang menang atau kalah kamu jawab kadang menang kadang kalah memang sebaiknya Nabi demikian nak menang terus engkode ini terlalu pede nak kalah terus sawangannya rajurusi pengeran misalnya Nabi nak perang mesti menang mesti uang pikiran ini dijamin menang asli rawani mana repot kan maksudnya kau tahu kalah berkata berkata kalimat nah mesti menang kan wanini mesti menang maksudnya ada ulama orang mengajar nak mending ini Nabi Muhammad itu nak perang Jibril itu orang melok meloknya guri-guri lakannya apa nak meloknya ngaram Nabi Muhammad berani kentil mereka dikawal Jibril maksudnya Jibril tekan ini guri-guri ada ulama yang di pendapat itu panjang yang ternan tak nang alasan ulama itu masuk akal Nabi itu perang dibarnya terus sambat muni mata Nasrubah Jibril lagi tekan perkara tidak tekan awal berarti kendali berkata Jibril masuk akal seperti ulama yang benar murah pokoknya pintar yang lain ya iya kalau misalnya mulai pertama Jibril awal ayo ma tak baturi gak usah sedih kan kendali berkata awal Nabi nabi kendali macam wanita pun terdumih Islam ini masuk akal berkata merguna misalnya mulai awal Jibril terus mahu malekat 33.000 salah-salah 3.000 berarti bedanya krono Jibril pentingnya guri terus nabi 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 tapi kemenangan di pihak nabi Bila Aus nganggu khorses, nganggu Bani Kinara, nganggu Bani Suwakai Bani Khuzak, semua nganggu Abu Sofyan meriang telah Terus Abu Sofyan ini gejolakan namanya takbes Masya Allah Hulabamulku Ibni Akhi Saiki kerajaannya ponanam kondang Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan Saya takbes itu kok Kemudian cara Jawa Saya takbes itu, saya takbes itu kerajaan nabi Saya takbes itu kerajaan, saya takbes itu Itu kerajaan, saya takbes itu Jadi kerajaan itu kerajaan apa? Nabi Seperti aku yang dicucuk Mustafa, orang kraton kan Apa atasannya, apa tuanya Orang itu macam adatnya santri, nampiknya ini Nucuk Sebenarnya santri yang nganggur ke Mustafa, tambahan nucuk Mereka takbes itu Seri Aku sering kejolakan di Jawa Timur Kurus ngerang salaman Kesel Mahu ini Kita boleh wala wali Ya macam ada di daerah Ada di Jawa Tengah Orang Sudah usah Ada di komunis Urusan Urusan Apa ada Akhirnya bisok yang iman tenan Berarti benar hero Akhirnya Muhammad menang Saya ingin menang Terus lagi iman Aku akan ditanyakan alamat terakhir padahal saya faham oleh nabi jadi nabi ini saya sewawancara tapi saya hirakli tapi mana yang saya tahu ini benar-benar nabi menang untuk saya rahmatinya tengah-tengah faham ya jadi menang nah mereka menghiri hiraklu itu menang aku menghiri ada rojo yang menguasai orang Yahudi mengalah orang Yahudi mengalah orang Nasrani rojo ini iku sunat mereka hiraklu rojo jadi yang menang beragam rojo ini bedanya orang cara pandang ini tapi intinya baru saya meluyorku saya Abu Talib yang berpikir yang berpikir dengan nabi musuhnya yang berpikir yang berpikir itu disebut Allah yang berpikir 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 belajar Taurat dan Injil mengerti sifat Muhammad Muhammad detail mereka mengerti sifatnya anaknya yang yang mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri karena dari sekian apa halaman ya barokai keluyuran barokai silang informasi barokai silang cek mengecek isi kitab-kitab suci masa lalu akhirnya nabi jadi nabi mujma'aleh itu musuhnya yang ngakonin adiknya nabi apa yang mu'min yang ngakonin adiknya nabi nabi menusa selama saya menusa di perhitungan di perhitungan di perhitungan ini yang dorah iman nak mu'min tak ngakonin nabi aku anak buah anak buah aku jadi kongkona biasanya aku atas anak jadi kongkona terus mereka menolak Muhammad itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'dima tabayyana lagumul hak begitu nyata kebenaran itu tapi orang ini mergo has orang Mustafa yang ngakonin aku ngalim tapi nak ngaji wah udara nih santri negus baga gengsi akhirnya mau ngaji padahal aku ini ngajilah rata anggap anak buah kan ketuan akulah yoraduwe kepikiran tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu mau dirimokolo dirimokus dirimokiyah tapi nabi-nabi ini aku jenengi kafir jenengi mur mau mustabayyana lagumul hak baga gelem iman mau hasadam min inti jadi orang mungkin ahli kitab pernah ngerti nak muhammad nabi rasulullah nabi gak mungkin mereka kenal betul muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri sampai akhir abu sofyan musuh besarnya iman tapi tetap sebagian gak iman mergo khasadam min inti baik difaham ya terus kabe nabi ini kukuh kluyuran ini kukuh kluyuran yang tertib misalnya orang Mekah Medina ini murgo Kalimantan sudah disebut hadis jadi dawe nabi lu ngosin penting la tusyad turrikhal ilah ilah salah sati maksajit uwangu wani dedel duel waisad ladul sapillah tusyad ladul 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 nak demi tiga masjid masjid haram medjid medina nomor telu medjid apa akso jadi oleh binganti ladul ladul tapi rumah masjid orang rumah jadi latus satri hal uwangu uwangu tenangan kecuali hanya demi tiga dan tiga itu tidak menyebut Kalimantan tidak menyebut Papua pokoknya tiga itu masjid haram masjid hal masjid masjid 14 kecuali jagarta jam sore 14 roto roto di Jakarta kemah mula Bandung bagi yang ikan harus meneksi persona di umat kue lu cipulia cahit itu jadi jadi familiaritas itu penting, karena ini diantara orang-orang itu ada ibn al-abidun al-hamidun al-saikun saikun yuk apa yang ada yang ada yang ada yang ada tapi tidak ada usia khas yang akhirnya bayang guru, yang bisa kita mikir ini bayang guru mana bisa kita mikir bukan kalau terus nanya kan dapat kau mulutinil mursalin kan dapat gara-gara sobat kau mulutin sobat kau mulut al-mursalin yang berapa-berapa orang-orang itu kumulahjuwala, maafu, 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 maafu. al-mursalin waakamu, maafu, 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 maafu. ni nadajiria, inajiria, 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 a.w.b. ibn al-anyan ibn al-anyan zaman Nabi Allah itu yang nahirru, itu diantaraan kelainan Ataaktona mereka bekerbakan seraka dan diatari orang-beeran yang orang-beeran menatakan ala amin kok ini kok ini sahabat malah ambil uang lanang minan nasi wadah darunan tinggal sirakabe maka kalau kamu tidak bisa ngerti sirakabe sopraw buku mengira sirakabe bina siwajikum yang buju-buju sirakabe yang balihnya tegesi atau virginia atau dalan ngarepe uang wedo kok aneh? kok malah seneng uang wedo jadi seneng uang wedo itu normal sementing orang jina orang demenan seneng itu normal, seneng itu rasa rasa kecewa itu normal, malah ada kalau nabi lo itu nyalah nah, kalau nabi lo itu nyalah kok aneh? kenapa nabi langang sahabat? tapi um wedo orang apa? jauh berlantum balik di sirakabe kawamun kawam adunakang luwa ibatas yang luwa ibatas mutajawizuna tiksing liwati kawam halal yang barang halal, halal yang barang haram kalau padahal ucap sopraw kawam ilham tanah ilhaman orang mendosirah yaitu itu aningkarika sangking oleh ingkar sirakali yang ngatas sikit kalau kita naik kita bakal anda sirakal menaluhmu kerajinah setengah saya usir lu tidak tahu yang ngomong terus tak usir di kandang ini malah nantang apa usir kalau ada wasa nabi lo ini amalikum kalau lu itu, ini satu menengsunti amalikum yang amal sirakabe setengah saya rasa seneng aku yang benar aku yang berbosir aku yang tak usir aku yang berbosir benar mereka yang berbosir jadi nabi-nabi ini, jelas aku yang benar aku yang benar aku yang benar kalau setuju kalau aku gadah dulur gadah keluarga Cawidok ya ayu tapi kadang ada yang khasut menyelek wajah daerah ini mesti jawabin lah apa gue gak lu elek wah repot nah ini ada daerah dibuduh apa gue ralui buduh misalnya gue orang-orang ngabari gue jeneng-ngan itu yang gede kadang gini lah gue malah lu agak gak bulat temen-temen paham nabi lu tausir gue lah apa rahimu seneng masalah aku betah tapi nanggih aku yorah betah jadi seneng aku beri nabi-nabi aku lah marik sisi yang bongsa ngunungu ini hahaha iwes kebendenggulah saman aja anutku lah nabi kan anut sopohan nabi rabidu pikiran yang sun naji ulaturi nyelamat kaciran yang sun wah lilan ahli kulo mima sayang berkoro yang makluna kan ngelakoni sopoh wong agak ingmamin agabi jadi nabi lu itu mau kusti kulo lant keluarga kulo selamat ini aku mau nyaman sewa yorah kabe dituruti ada gerwani nabi lu yang banteng di selamat semuanya gue coba yang ideal nabi lu itu nabi itu keluarganya selamat kabe kecolongan bujuhnya banteng selamat nabi lu itu kecolongan anak raslam dimana kena dungu pengiran ini sedungu tawa itu kusti anak turun kulo jadi diong soleh tapi rasambah yang ideal sanam kaya kue malah ngurugin islam kaya kue hahaha apa kue pucuk percantauan ide idean terus rasu lagi kusti anak anak kulo kabe kaulani jenengan pun atur jenengan kulo namun orang bapak ngepun ngateng takus timpun ngepun ngateng takus orang kusa punggiran kukwara malah beng kaya kue malah parah islam semua kogier karena jenau mau nyelamat nabi lu itu walaulan keluarganya nabi lu itu asma tapi ada ilah ajusan kecuali buju ini masyur ya nabi ibrahim dicoba bapak nabi lu dicoba buju nabi nu dicoba nabi muhammad paling lumayan dicoba paman orang yang enteng karena paman bukan dia kan rapati gak kue dicoba hahaha hahaha parah men hahaha padahal ketika ini nabi nafsu kalati bina jempek musuh terbesar kamu adalah diri kamu nah iya tuh misalnya orang waduk mojak zino ragelam tetap yang marik kepingin kue seh misalnya kono gelem lah akhirnya ragelam apa 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 dirangsang badi berlipat-lipat poinnya berlipat-lipat yang marik kebodoh ini tau ma'am tawang ikum ada orang multilevel ada kone kue kone investasi 10 juta kanan kiri pokoknya poinnya berlipat-lipat akhirnya 10 juta kali 10 100 juta terus kue investasi 10 juta pancernak caro hukum syariat yang bodoh ini ku dikne jelas dikne bodoh ini tapi kue caro syariat jadi salahnya pengiran kue investasi 10 juta itu mergau percaya apa mergau 100 juta wes jawab segera kue tau ma'am tak percaya tau ma'am maksudnya akalemu rodo janggal rapati kena kok tapi gara-gara tau ma'am nafsuwam ya wawah dikne kanji nabi musah terbesar kamu nafsu ka alati baina janggal nabi nandunga na'u gubillah min syururi anfusina keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sen min syururi anfusina wa min sayi ati na'amal misalnya gak ngerti ni mustofa be kulo kulo nu nakal terus mustofa gedeng kulo mustofa gedeng kulo mergau kulo nakal apa mergau hati ni mustofa seng elek mergau hati ni mustofa seng elek nah hati ni api ropok nakal kepingin kandani orang malah gedeng tertantang kepingin dandani konco tetapi dikne malah kuar kuar aku rasa nunggu ngiku kelakuan ni 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 kelakuan ni 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 dandani ragindem ngerasaan igriam dari ku ranahigetim jantaran akal kue bapak ibu mwes kondindi anda terjebak oleh kesalahan anda sen ibu ngani nabi nama rindu a'u gubillah min syarima amiltu wa syarima alam a'u gubillah nah sepaling pokoknya gini ku na'u gubillah min syururi an fusina wa min sayi ati amani wa'u gubillah wala'u gubillah